Pak Haidar, apakah Anda masih ingat momen-momen terkini, momen-momen yang paling mengenang bersama dengan almarhum? Bisa Anda ceritakan pada kesempatan kali ini? Kami sempat nemani, ya ketika Presiden menjemuk di rumahnya. Bersama Pak Mensesnet, disitu kita sempat ngobrol tentang masalah-masalah bangsa yang selalu berpikir tentang bagaimana kemajuan bangsa lalu, bagaimana rakyat yang kecil, kemudian juga bagaimana tetap selalu bicara tentang keutuhan dan juga kemajemukan. Nah, disitu Buya begitu tenang gitu kan, dan malah seperti waktu itu saya yang banyak, agak banyak bicara. Karena beliau sebelumnya sudah menyampaikan saya harus menjaga ritme bicara dan lain sebagainya. Jadi saat itu saya melihat Buya begitu jame dan lain sebagainya. Dan momen itu sangat membekas, ya bahkan saya lupa tanggalnya itu beliau sempat telepon saya sebelum ini untuk memesan pemakaman. Dan insya Allah nanti akan dimakamkan di pemakaman Muhammadiyah Husnul Khotimah yang ada di Klonkogo, yang memang beliau sudah pesan gitu ya. Dan saya waktu itu sampai tidak bisa langsung merespon beliau karena kenapa Buya mengesan pemakaman mungkin. Momen-momen lain banyak sekali mas mungkin nanti saya ingin bercerita karena saya termasuk yang menemani beliau sejak tahun 2000. Ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.